Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama Diara Electrical Spesialis DC Servo PLC and Automation Kali ini saya coba Buat tutorial Tutor Cara upload dan download DC Atau driver parker Ini servo parker Tipenya SLVD SLVD Strip N Alat-alat tempurnya yang disiapkan adalah Serial, kabel serial Terus Converter Converter Yang dicolok ke USB Laptop Server Drivernya SLVD Strip N Ini seri yang kelima Kita harus punya software Yaitu MotionWish Download di Google banyak lah Ketik aja MotionWish akan muncul Pertama kita setting Yaitu Kita harus konsfigurasi dulu Kita klik Saya menggunakan SLVD Strip N Yang seri 5 Kita klik nomor 5 Kita klik nomor 5 Klik aplikasi Ini bahasa Itali ya Bukan bahasa Sunda Klik Motornya Klik motornya Nah setelah motor Dintu konsfigurasi Klik enter Setelah klik enter Kita coba konsfigurasi dulu USB saya terbaca di COM10 Oke setelah terbaca di COM10 Kita coba scan auto Nah sambil nunggu scan auto Siapin lah Copy Sama rokoknya Itu yang penting Nah pada saat dia proses scan Lampu RX akan berkedip Artinya Si Software akan mengirim data Ke Ke driver Meminta data Permintaan data RX RX itu mengirim data ya Dari laptop ke Driver Kalau TX itu Menerima Kalau ini mengirim Nah sudah terdetek Boot rate nya 57600 Dipenya SLVD 5N Kita klik OK COM10 OK Kita klik aplikasi Kita klik apa sih Kita connect Kita connect online Nah ini bahasa itali Kurang lebih artinya Adek connect Mau aja Jawab aja Yes Klik aja Yes Nah dia akan Membuka parameter Nah disini Lampu RX nya berkedip RX nya berkedip Nah ini RX dan TX nya berkedip Artinya sudah kirim Dan menerima data Tunggu sampai proses selesai Nah ini sudah tersambung Makanya Komunikasi Tapi itu bahasa itali ya Bukan bahasa sunda Tipe motornya pun terbaca Itunya terbaca Oke Kita akan tarik datanya Atau Download data Dari parameter Sini Nah ini karena Motornya tidak tersambung Makanya dia error Error dari Encoder Kita tarik datanya Kita save file nya Save Save file Save file Nah ini saya sudah tarik tadi datanya Kasih nama Terus simpan Nah kita Kita simpan Lalu Kita juga bisa Menghubungkan dengan PLC Pico Nah kurang lebih gini Ini status nya online Artinya sudah terhubung Simple lah Dengan Pico Terus Ini mau monitor data Arek monitor Yes Klik yes Nah ini kurang lebih Seperti ini Datanya bisa kita monitor Kita juga bisa Kalau di PSC Di post Artinya bisa dijalankan juga Bisa kita jalankan Lalu kita bisa Bisa baca Osiloskop nya Di channel berapa Yang mau kita baca Ini sampai 4 Tapi saya tidak bahas Detail Nanti kita buat part 2 aja Untuk bahas detail Tentang software ini Kurang lebih gitu sih Simple kok ini Parker Nama Cara Configurasinya Cara nyambung terminalnya Apa semua Nanti kita buat Tip part 2 nya Sekarang yang penting Ini datanya Sudah terupload Karena ditunggu oleh Pihak user nya Kurang lebih gitu Simple Kalau ada pertanyaan Silahkan di komen Nanti saya Berusaha jawab Kalau ada Waktunya Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati